Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pelajar, berjumpa lagi di channel TV Pendidikan Channel kesayangan kita semua Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sahabat sehat selalu Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran prakarya Dengan materi yaitu rekayasa Baik, apabila sahabat sudah siap, mari kita mulai video pembelajaran ini Apakah yang terlintas dalam benakmu ketika mendengar kata teknologi? Tentu kamu akan membayangkan bahwa teknologi adalah Suatu hal yang membantu mempermudah kehidupanmu Seperti telpon, handphone, internet, dan laptop Tentunya, berbagai teknologi itu tidak hanya mempermudah kehidupan manusia Tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Pengertian dan Perkembangan Teknologi Teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia Di zaman modern ini, manusia sangat bergantung pada teknologi Hal tersebut membuat teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang Dari orang tua hingga anak muda Para ahli hingga orang awam menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya Bahkan, petani yang bekerja di ladang pun menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil panennya Contohnya adalah penggunaan traktor mesin Traktor mesin dinilai lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan bajak yang ditarik oleh seekor kerbau Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat, dan terus menerus hingga kini Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga sangat rumit Sebagai contoh, kita dapat membandingkan teknologi handphone pertama kali dengan teknologi handphone yang ada saat ini Sungguh sangat berbeda Handphone pertama kali hanyalah sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks Tapi, kini handphone tidak hanya dapat digunakan untuk mengirim pesan Tetapi, juga dapat digunakan untuk mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik Jenis-jenis teknologi berdasarkan kegunaannya Teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis Berikut ini adalah jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini Yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga Yang kedua adalah teknologi produksi Yang ketiga adalah teknologi transportasi Yang keempat adalah teknologi komunikasi Dan yang kelima adalah teknologi konstruksi Baik, mari kita ulas satu persatu jenis-jenis teknologi yang berkembang saat ini Yang pertama adalah teknologi peralatan rumah tangga Teknologi peralatan rumah tangga Merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga Beberapa contoh teknologi peralatan rumah tangga yang ada saat ini adalah Yang kedua adalah teknologi produksi Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan sumberan Sesuatu barang Beberapa contoh teknologi produksi yaitu Mesin traktor Mesin pemintal benang Mesin penggiling padi Dan mesin pemotong kayu Yang ketiga adalah teknologi transportasi Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat Contoh teknologi transportasi adalah Sepeda motor Kereta api Mobil Kapal laut Dan pesawat terbang Yang keempat adalah teknologi komunikasi Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan Contoh teknologi komunikasi adalah Radio Televisi Telepon Dan internet Yang kelima adalah teknologi konstruksi Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan Sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah Jembatan Jalan Dan rel kereta api Nah bagaimana sahabat? Sudah paham ya kira-kira mengenai materi kita kali ini? Apabila sahabat masih ada yang belum paham Kalian dapat memutar ulang video pembelajaran ini Baik sekarang saatnya kita masuk dalam penugasan Setelah kita tadi belajar mengenai materi rekayasa Sekarang coba kalian kerjakan tugas berikut ini Untuk melatih dan meningkatkan pemahaman materi Baik sahabat kita akhiri ya video pembelajaran kita kali ini Apabila ada yang belum jelas atau belum paham Silahkan bisa bertanya pada kolom komentar di bawah ini Nanti akan kita jawab Terima kasih sudah belajar bersama channel TV pendidikan Semoga video pembelajaran ini bermanfaat Dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh